Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Extreme Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Malafia tanpa kekurangan satu apapun Amin amin Dan pada kesempatan yang baik ini Kita akan membawakan salah satu kisah Kiriman dari salah satu subscriber kita Mas Haryo Yudonoboro Yang berasal dari Metro Lampung Kota Lampung ya Sumatra Dan kisah ini sangat menarik Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih Terhadap seluruh teman-teman yang sudah selalu setia Mendukung channel kami Yang sudah selalu hadir setiap harinya Karena dukungan dari teman-teman Dan karena kehadiran dari teman-teman Kami selalu bertambah semangat berkarya Di setiap harinya Dan gak pake berlama-lama Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Mode horror Kisah Bawar Hampir didikahi Makhluk gaib Kisah ini terjadi di pertengahan tahun 90-an Di sebuah desa yang bernama Cikalan Pada suatu siang yang panas Dua orang pengembala kambing sedang berteduh Di bawah pohon yang rindang Di pinggiran sawah yang sedikit lapang dan banyak rumputnya Ya spot yang sangat tepat untuk mengangon kambing Tempat lapang itu sebenarnya adalah sawah yang belum ditanami Atau sengaja dibiarkan tidak ditanami dulu Karena musim kemarau yang agak panjang Sementara sawah lain ditanami Palawija Ada beberapa petak yang tidak ikut ditanami Palawija Dengan alasan biar tanah tersebut beristirahat Ya tanah memang perlu beristirahat Untuk mengembalikan kesuburan hingga musim tanam padi nanti Sampai tanah tersebut sudah siap Untuk kembali ditanami padi Yang membutuhkan banyak air dan pupuk Petakan sawah tersebut Menghampar hijau dengan rumputan liar Yang sebagiannya mulai mengering Karena musim kemarau ini agak lebih panjang dari biasanya Meskipun tidak sampai menyebabkan kekeringan yang fatal Jika waktu sore tiba Maka dataran sawah kering tersebut Dimanfaatkan anak-anak ataupun remaja Untuk bermain layang-layang Sehingga suasana pun menjadi ramai dan beriah Siang itu Panas memanggang bumi tanpa ampun Membuat mulut terasa kering Badan terasa gerah Dan hari juga semakin terasa panjang Dua orang pengembala itu Yang bernama Narti dan Bawor Adalah pemuda berumur 20 tahunan akhir Mereka sedang menunggu kambing-kambing gembalaannya Kambing yang mereka gembalakan Sebagian memang milik mereka Sementara sebagian yang lain milik orang lain Dengan jumlah yang cukup banyak Kambing yang mereka gembalakan Sebagian memang milik mereka Sementara sebagian lagi milik orang lain Dengan jumlah yang cukup banyak Sekitar 20 ekor Mereka pun bercakap-cakap Dan bersendagurau Sambil terus mengawasi kambing-kambing Yang sedang sibuk merumput tersebut Dan sesekali menghampiri dan menghalau Kawanan kambing Yang mulai mendekati tanaman palawija Di petak sawah yang lain Di Maldi Maldi Kita ini kan sudah enak Cuma angon santai Bisa nongkrong sambil ngobrol Gak terlalu kepanasan Gak begitu capek Santai Apalagi kan kita juga ikut Angon kambingnya Pak Haji Kandar Itu lumayan banyak Kambingku kan cuma tiga Kambingmu juga cuma tiga Lumayan toh Masa gitu aja kamu Susah banget bersyukur Tiap hari kerjaan dengan lu terus Gak berkah nanti rezekimu Tukas nardi sambil menyulut roko lintingannya Ya bukannya mengeluh Dan gak bersyukur Tapi aku itu bosan Dengan hidup yang begini-begini saja Tiap hari kok cuma ngangon terus Sebelum beduk suhur Kirin kambing ke lapangan Sore setelah ser Kirin kambing pulang ke kandang Nah malamnya Nongkrong lagi di pos kambing Ronda sampai subuh Begitu terus Sampai Mbak Sumi Jadi perawan lagi Serga Bawor Dan kemudian menenggak air minum bekal Mereka sekedar membasahi tenggorokan Yang terasa kering Ya itu namanya ngeluh Dan Mas Bawor Kita itu kismin alias miskin Gak punya banyak pilihan Ya syukur Masih ada yang ngasih kita kerjaan Meskipun yang gak keren-keren amat Orang miskin dilarang ngeluh Pantau saja jodohmu jauh Wang kamu gak bisa bersyukur Dan berpikiran positif Balas Nardi sambil tertawa Mengejek Bawor Yang berumur sudah hampir 30 Tapi belum juga menikah Sementara Nardi sudah 2 tahun menikah Tapi memang Belum dikaruniai keturunan Gombal Apa hubungannya coba Yang ngeluh itu kan hal yang wajar Manusiawi Wang presiden saja bisa ngeluh kok Kamu pikir Aku telat kawin itu gara-gara ngeluh Aku itu masih punya tanggungan di Kalau aku kawin Siapa nanti yang mau ngurusin boku Beliau itu sudah tua Sakit-sakitan Nah Aku itu masih cari Calon istri yang nantinya juga mau Membantu mengurusin boku Kamu pikir Gampang apa Gila Bawor dengan muka cemberut Ya Keduanya Memang selain akrab Sejak kecil Juga selalu bersama-sama Dalam setiap pekerjaan apapun Yang diberikan kepada mereka Entah Sejak kapan mereka bekerja serabutan Demi memenuhi kebutuhan hidupnya Ya Mereka berdua Bukanlah anak-anak yang beruntung Sejak kecil Mereka sudah begitu akrab Dengan kemiskinan Dan serba kekurangan Sekolah SD pun tidak tamat Karena selain tidak ada biaya Mereka harus bekerja Demi kelangsungan hidupnya Nardi Yang sudah menjadi yatim piatus Sejak kecil Dan diurus oleh salah seorang kerabatnya Sudah menikah dengan seorang gadis Dari desa sebelah Dan itu Membuatnya harus bekerja lebih keras Karena ada istri Yang juga harus dia hidupi Istrinya Juga ikut bekerja Bantu-bantu di rumah Haji Kandar Dan terkadang Ikut Ngomong cucu Haji Kandar Atau membantu memasak Bersih-bersih Dan kalau malam Diminta memiciti Bu Haji Kandar Pendeknya Mereka berdua harus selalu bekerja Demi menyambung hidupnya Sama halnya dengan Bawor Yang harus merawat ibunya Yang memang sudah tua Dan juga sakit-sakitan Sementara Bapaknya sudah meninggal dunia Ketika ia masih kecil Bawor Adalah pemuda yang rajin Walaupun memang Ia sering mengeluh Dan mengutuki nasibnya sendiri Seakan hidup ini Dijalaninya Seperti menjalani Hukuman seumur hidup Yang bernama Kemiskinan Bawor Selalu menghayalkan Kekayaan Berandai-andai Dan kadang berharap Menemukan harta karun Atau Menemukan uang yang banyak Di jalan Yang akan membuatnya Menjadi kaya raya Dalam sekejap Mereka pernah sekali Mencoba peruntungan nasibnya Dengan merantau ke ibu kota Dengan mimpi klise Yang terpahat Di setiap kepala Para perantau Untuk merubah nasibnya Mendapat pekerjaan Yang layak Dan mampu Menaikan derajat sosialnya Di tengah masyarakat Namun Baru dua hari Setelah kepergian mereka Mereka pun tiba-tiba Kembali lagi ke desa Dengan keadaan Yang menyedihkan Karena Mereka ditipu Dan dirampok Dalam perjalanan Alhasil Mereka pun pulang Dengan tangan hampat Dipecundangi oleh nasib sial Yang seakan melekat Sejak mereka Dilahirkan Ke dunia ini Hanya karena kebaikan Dan kemurah hatian Banyak warga desa Yang membuat mereka Masih bisa hidup Meskipun pas-pasan Sangat pas-pasan Tiba-tiba Bauer tersentak Dan bergegas Berjalan menuju Kawanan kambingnya Karena Beberapa kambing itu Mulai memakan Tanaman palawija Di sawah sebelah Dasar watus Umpat Bauer jengkel Sambil terus Memaki panjang pendek Bauer Menghalau sendirian Kambing-kambing nakal Tersebut Beberapa Malah dia ikat Dan ditambatkan Di bawah pohon radu besar Yang sepertinya Sudah mati Karena Batang dahan Dan ranting Yang kering kerontak Dan juga tidak berdaun Sama sekali Pohon itu Sudah lama Ada di sana Mungkin Sejak kedua Pemuda itu Belum lahir Dan entah siapa yang menanam Tidak ada yang pernah Memperhatikan pohon tersebut Sakan Keberadaannya Memang bukan hal penting Dalam kehidupan Masyarakat desa Yang mayoritas Adalah petani Dan juga Peternak kambing Ataupun sapi Pohon itu Tinggi menjulang Dengan cabang-cabang Yang banyak bersilangan Cukup rapat Meskipun Kering kerontak Mirip Seperti tangan-tangan Kurus Yang bersembulan Entah Mau meraih apa Dulu ketika Masih kecil Bauer teringat Ketika dia dan Nardi sering Mengejar-ngejar Kapuk yang Melayang ringan Yang berasal Dari buah randu Yang kering dan pecah Hingga menyebarkan Kapuk-kapuk Seperti awan-awan Kecil Yang saling Berkejaran Hanya itu Kenangan yang dia Ingat tentang Pohon randu tersebut Setelah selesai Dengan kambing-kambingnya Bauer kembali Melangkah Menghampiri Nardi Yang duduk Selonjoran Santai Sambil Cengar-cengir Dan sesekali Menghisap Rokonya Hmm Dasar Munyo elek Sembur Bauer Orang lagi Repot Kualahan sama Kambing-kambing Lah kamu Bukannya membantu Malah santai Cengengesan Kayak monyet Dasar Munyo Tenan Koe Bauer Misu-misu Buat apa Kamu saja kan Sudah cukup Terampil Mengatasi Masalah Kambing-kambing itu Cukup Kamu saja Beres Lah mosa Saya harus ikut Turun tangan Karena masalah Sepele Koyo Gitu Ujar Nardi Tertawa Meledek Sialan Kamu Ya dasar Kamunya Yang males Ya sudah Kalau begitu Kamu santai saja Seloncoran Sambil Rokokan Sampai Bibirmu Gosong Aku tak Ngurusi Semua Kambing ini Tapi Bayarannya Buat aku Semua Kamu Seloncoran Saja Sambil Cengengesan Kayak Munyo Kata Bauer Kesal Ya Tidak Bisa Kita ini Kan Satu Tim Satu Tim Tengki Senardi Mamen Mamen Gundul Mudis Men Grutu Bauer Yang kemudian Duduk Lagi Di Sebelah Nardi Tangannya Iseng Mencabut Sebatang Rumput Lalu Ia Gigit Pangkalnya Ada Rasa Manis Yang Samar Di lidah Matanya Memandangi Pohon Randu Tua Tempat Ia Menambatkan Beberapa Kambingnya Sejenak Suasana Sepi Tak Ada Pembicaraan Mereka Berdua Tenggelam Dalam Fikirannya Masing-masing Matahari Mulai Condong Ke Barat Sambil Menunggu Azan Asar Di Masjid Kampung Yang Menandakan Mereka Harus Membawa Pulang Kambing Kambing Tersebut Ke Kandang Bauer Pun Kembali Mengajak Nardi Mengobrol Tim Kapan Ya Orang-orang Seperti Kita ini Bisa Hidup Layak Dan Tidak Perlu Bekerja Serabutan Tiap Hari Tidak Mikir Lagi Besok Bisa Makan Apanda Atau Setidaknya Bisa Tidurnya Nyak Dalam Kondisi Perut Kenyang Kapan Ada Orang Yang Mau Memberikan Pekerjaan Yang Layak Atau Malah-malah Ada Rezeki Nomplok Yang Jumlahnya Banyak Sampai Nggak Perlu Lagi Kerja Tujuh Turunan Nemu Harta Karun Sekarung Ujar Bawar Menghayal Matanya Memandang Awan Gemawan Yang Melayang Pelan Di Langit Yang Cerah Kowalah War War Bok Kamu Itu Jangan Menghayal Yang Aneh Bisa Stres Ingat Kita Ini SD Saja Nggak Tamat Melarat Sudahlah Hidup Ini Dijalani Saja Dengan Sabar Dan Kata Pak Haji Kandar Kita Itu Harus Pandai Bersyukur Rezeki Sekecil Apapun Harus Disyukuri Biar Menjadi Berkah Dengan Menghayal Seperti Tadi Kamu Seolah Tidak Terima Dengan Takdir Yang Sudah Digariskan Gusti Allah Timpal Nardi Menasehati Lama-lama Dia Agak Jengkel Juga Dengan Perkataan Sahabatnya Itu Yang Seakan Selalu Mengutuki Nasibnya Ya Bukan Begitu Dik Aku Itu Kan Cuma Berhayal Saja Loh Masa Nggak Boleh Omonganmu Itu Loh Lama-lama Kok Kayak Pak Lurah Margono Yang Sebentar Sebentar Bilang Nggak Boleh Apa-apa Kok Nggak Boleh Hidup Macam Apa Ini Tukas Bawar Sambil Menghal Nafas Berat Loh Berhayal Itu Ya Boleh Saja Bebas Tidak Ada Yang Melarang Ya Tapi Jangan Terlalu Moluk Sadar Posisi Sadar Kadaan Jangan Hanya Karena Hayalan Kita Jadi Orang Yang Selalu Meratapi Nasib Nasib Kita Memang Tidak Begitu Beruntung Tapi Apa Kita Punya Pilihan Sudah Jalani Saja Uang Sampai Hari Ini Kita Masih Tetap Hidup Kok Masih Sehat Masih Bisa Kerja Ya Meskipun Miskin Ya Jangan Menghabiskan Waktu Buat Berhayal Memang Siapa Yang Mau Memberi Kita Uang Sekarung Demit Ada Ada Sama War War Ujar Nardi Sambil Sedikit Mencoba Bijak Loh Kalau Memang Ada Demit Yang Mau Ngasih Aku Duit Sekarung Ya Tak Terima Lodi Dengan Senang Hati Tukas Bauer Sambil Tertawa Kamu Itu Kalau Ngomong Jangan Sembarangan Ingat Kita Ini Di Sawa Banyak Tempat Angkar Disini Jangan Asal Ngabak Mulutmu Serga Nardi Yang Kaget Dengan Ucapan Bauer Alah Bopi Kuntilanak Genderuwo Wewe Atau Lampuh Apalagi Kalau Memang Bisa Ngasih Aku Duit Sekarung Aku Terima Malahan Kalau Mbak Kunti Minta Dikawinin Aku Turutin Sehingga Penting Aku Bisa Kayak Raya Seru Bauer Yang Semakin Ngawur Dan Kebablasan Bauer Bauer Mulutmu Itu Jangan Asal Ngomong Awas Kalau Nanti Kamu Disini Nardi Tidak Meneruskan Ucapannya Bulu kuduknya Tiba-tiba Meremang Angin Sembribit Tiba-tiba Bertiup Aneh Ya Awalnya Tidak Seperti Biasanya Angin Bertiup Yang Membawa Kesegaran Atau Kesejukan Tiupan Angin Kali Ini Malah Membuat Merinding Dan Walaupun Angin Yang Bertiup Itu Tidak Terlalu Kencang Tetapi Pohon Randu Itu Mendadak Bergoyang Dan Dahannya Gemrisik Saling Beradu Bahkan Ada Satu Disamping Kambing Kambing Yang Kala Itu Terikat Di Bawahnya Sontak Kambing Kambing Tersebut Mengebik Dan Ada Beberapa Yang Berjalan Tergesa Sampai Tali Yang Mengikatnya Tertarik Kencang Seperti Mau Melarikan Diri Aduh Ada Yang Beres Ini Batin Nar Di Dalam Hati Sementara Bawor Seolah Tidak Peduli Dan Sama Sekali Tidak Menggubris Keadaan Yang Mendadak Aneh Tersebut Bawor Malah Berdiri Dan Mulai Melepaskan Tali-tali Yang Menambat Kambing Kambing Di Bawah Pohon Randu Tersebut Kambing 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 Itu Pun Segera Berlarian Menjauh Dari Pohon Randu Dan Tetap Mengembik Ribut Nardi Kalang Kabut Mencoba Mengejar Dan Menangkap Kambing Kambing Itu Lalu Mengumpulkannya Lagi Di Tak lama Kemudian Azan Asar Terdengar Dari Masjid Kampung Ya Tanda Mereka Harus Membawa Kambing Kambing Itu Pulang Ke Kandang Tanpa Banyak Bicara Lagi Nardi Pun Mengajak Bawor Untuk Segera Pulang Bawor Masih Berbicara Sebentar Pada Nardi Kamu Kenapa Sidi Kok Yang Lihat Setan Tanya Bawor Setengah Meledek Nardi Tidak Lagi Menanggapi Dia Ingin Segera Pulang Ya Perasaannya Tidak Enak Angin Sudah Tidak Lagi Bertiup Tapi Sekilas Nardi Melihat Pohon Randu Itu Masih Bergoyang Malam Datang Terasa Lebih Cepat Dari Biasanya Tau Tau Kok Sudah Isya Batin Bawor Yang Masih Duduk Di Dalam Ruang Tamunya Yang Sederhana Secangkir Kopi Panas Dan Rokok Kretek Yang Tinggal Beberapa Batang Terhidang Di Atas Mejanya Rumahnya Bagian Depan Terbuat Dari Papan Kayu Dan Bagian Dapur Terbuat Dari Gede Atau Anyaman Bambu Hanya Ada Dua Kamar Dan Satu Ruang Tamu Dan Juga Dapur Di Rumah Itu Satu Kamar Untuk Ibunya Bawor Bok Nah Yang Sudah Tua Dan Mulai Sakit-sakitan Satu Kamar Lagi Berada Di Belakang Di Dekat Dapur Untuk Bawor Tapi Bawor Ini Jarang Tidur Di Dalam Kamar Dia Lebih Memilih Tidur Di Ruang Tamu Yang Diisi Dengan Satu Meja Kayu Yang Tidak Terlalu Besar Dan Dua Buah Linca Atau Kursi Panjang Yang Terbuat Dari Bambu Di Pujuk Ruangan Ada Tempat Tidur Yang Juga Terbuat Dari Bambu Tempat Di Untuk Menerangi Ruang Tamu Yang Tidak Seberapa Besar Ini Sesekali Terdengar Suara Batuk Batuk Dari Dalam Kamar Ibunya Yang Sudah Masuk Kamar Sejak Habis Maghid Tadi Bawor Sibuk Memutar Kenop Tuning Radio Tuanya Mencoba Mencari Gelombang Yang Pas Untuk Mendengarkan Siaran Yang Bisa Membunuh Rasa Sepinya Di Malam Itu Dia Malas Untuk Pergi Pos Kamling Biarlah Si Nardi Berjaga Sendirian Atau Mungkin Dia Akan Mengajak Teman Lainnya Sebenarnya Jadwal Giliran Ronda Itu Sudah Dibuatkan Oleh Pak RT Dan Semua Nama Laki-laki Dewasa Sudah Dijadwalkan Secara Bergiliran Untuk Melaksanakan Ronda Malam Tapi Jadwal Itu Sering Tidak Berjalan Sebagai Mana Mestinya Kadang Hanya Beberapa Gelintir Orang Yang Datang Atau Malah Kosong Sama Sekali Dengan Alasan Macam Akhirnya Dengan Inisiatif Sendiri Nardi Dan Bawar Bersedia Untuk Meronda Setiap Malam Asalkan Dibayar Atau Setidaknya Diberikan Makan Dan Rokok Warga Setuju Walaupun Kadang Mereka Juga Tetap Ikut Meronda Sebentar Atau Sekedar Main Gaple Di Pos Kamling Sementara Tugas Berkeliling Dilaksanakan Oleh Nardi Dan Bawar Tapi Malam Ini Bawar Benar-benar Malas Keluar Rumah Malam Itu Terasa Sangat Sunyi Hawa Malam Ini Terasa Sedikit Aneh Dingin Tidak Panas Pun Juga Tidak Hawa Yang Membuat Kelisah Dan Sulit Untuk Memicinkan Mata Angin Bertiu Perlahan Membelai Daun-daun Pohon Bambu Di Belakang Rumah Bawar Menimbulkan Suara Gemrisik Ditingkahi Suara Serangga Malam Yang Saling Bersautan Bawar Menyeruput Kopi Pahitnya Setelah Mendapatkan Siaran Radio Yang Dicari-carinya Ya Siaran Lagu Campur Sari Yang Mulai Kondang Pada Masa Itu Lagu-lagu Yang Diiringi Gamelan Dicampur Dengan Alat Musik Modern Mengalun Syahdu Dan Membuat Suasana Menjadi Melankolis Bawar Menyulut Sebatang Rokok Kretek Lalu Menghisap Dalam-dalam Dan Menghembuskan Asapnya Perlahan Tampak Nikmat Sekali Matanya Sedikit Terpejam Menikmati Tembang Campur Sari Yang Romantis Dan Terasa Laras Dengan Suasana Hatinya Kalau Sedang Enak-enaknya Menikmati Tembang Tiba-tiba Pintunya Yang Tidak Terkunci Dibuka Dari Luar Nardi Datang Dengan Berkalung Sarung Dan Membawa Senter Perlengkapan Ronda Oh Malah Kok malah Masih Santai-santai Ayo Ronda Ujar Nardi Yang Melihat Bawar Duduk Santai Bersandar Dan Hanya Mengenakan Sarung Dan Kaos Oblong Wah Malam Ini Aku Absen Dulu Lagi Gak Mut Ini Kemana-mana Kamu Aja Dulu Ya Malam Ini Biasanya Kan Dipos Rame Aku Ini Agak Gak Enak Badan D Jawab Bawar Sambil Tetap Memejamkan Mata Kanan Banyak Ada Kopi Dan Rokok Juga Sudah Ayo Berangkat Dicariin Kang Pedor Mau Diajak Main Catur Jumadi Juga Sudah Nunggu Kamu Katanya Dia Mau Ikut Keliling Sambil Nyuluh Burung Berkutut Didekat Kebun Nye Badula Tugas Nardi Sambil Duduk Dilinca Di Adapan Bawar Aku Malas Keluar Gak Tahu Awanya Kok Enak Banget Rasanya Seperti Mau Meriang Lemes Di Kilap Bawar Sambil Menghisap Rokok Kretek Sudah Kalau Begitu Tapi Jatah Rokokmu Buat Aku Beneran Kamu Nanti Nyesel Nadi Terkeke Sambil Tetap Memujuk Bawar Ya Rokoknya Buat Kamu Saja Besok Kita Ngangon Lagi Kan Jadi Aku Tetap Bisa Minta Rokok Ujar Bawar Tersenyum Simpul Semprul Ya Sudah Aku Berangkat Dulu Nardi Berpamitan Dan Segera Pergi Menuju Pos Kamli Bawar Menjawab Sekenanya Lalu Kembali Memencingkan Mata Mendengar Tembang Campur Sari Sekitar Pukul Sepuluh Malam Siaran Campur Sari Sudah Berakhir Dan Berganti Dengan Siaran Wayang Kulit Bawar Masih Duduk Dengan Posisi Yang Sama Sambil Memejamkan Mata Gending Talu Ditabu Mendayu Dayu Memulai Siaran Wayang Kulit Suara Merdu Sang Dalang Ditingkahi Suara Pesinden Yang Juga Merdu Meliuk Liuk Memanjakan Telinga Bawar Dihirupnya Kopi Yang Sudah Mulai Dingin Lalu Sebatang Rokok Kembali Di Sulutnya Babah Kedua Batin Adalah Mati Nikmat Sekali Mendengarkan Wayang Kulit Dengan Lakon Yang Ramai Dan Suasana Yang Sepi Seperti Saat Ini Bawar Tersenyum Senyum Seorang Diri Sebuah Kenikmatan Kecil Yang Terasa Sangat Indah Bagi Orang Orang Yang Merasa Nasibnya Kurang Beruntung Seperti Bawar Bawar Tidak Tahu Dan Tidak Mengenal Yang Namanya Liburan Melancong Ketepat Wisata Atau Bersenang Senang Dengan Berbagai Cara Seperti Yang Banyak Orang Lakukan Hidupnya Hanya Dihabiskan Untuk Bekerja Memenuhi Kebutuhan Hidup Radio Tua Dua Baterai Itulah Satu-satunya Hiburan Buat Dirinya Dia Bisa Menikmati Siaran Favoritnya Atau Mendengarkan Acara Wayang Kulit Yang Jarang Sekali Bisa Ditonton Secara Langsung Karena Desanya Adalah Desa Yang Cukup Terpencil Dan Jarang Sekali Ada Orang Yang Menanggap Wayang Kulit Memang Pada Saat Itu Ada Stasiun Televisi Yang Menyiarkan Acara Wayang Kulit Secara Rutin Setiap Malam Minggu Tapi Bawar Tidak Punya Televisi Hanya Radio Tua Inilah Barang Berharga Satu-satunya Yang Dimiliki Bawar Malam Semakin Larut Bawar Sudah Tertidur Lelap Dengan Suara Radio Yang Masih Terdengar Lirih Kemeresek Tiba-tiba Angin Bertiup Kencang Sehingga Membuat Pintu Depan Terbuka Bawar Tergagap Bangun Dan Setengah Sadar Dia Berjalan Gontai Menutup Pintu Lalu Menguncinya Dilihat Terjam Di Dinding Sudah Pukul Setengah Satu Bawar Menguap Sambil Mengucek Matanya Kantuk Masih Menggelayut Dan Udara Mendadak Terasa Gerah Walaupun Angin Bertiup Lumayan Kencang Mendadak Telinga Bawar Mendengar Suara Anak Ayam Ayam Siapa Malam-malam Begini Keluyuran Batin Bawar Yang Merasa Tidak Memiliki Ayam Sejenak Suara Anak Ayam Itu Masih Terdengar Berciap-ciap Dan Sepertinya Bergerak Mengitari Rumahnya Bawar Tidak Ambil Pusing Lalu Ia pun Kembali Duduk Dan Mulai Fokus Mendengarkan Acara Wayang Kulit Sesekali Dia Menghisap Rokonya Suara Anak Ayam Itu Kembali Terdengar Bawar Pun Tidak Memperdulikannya Volumen Radio Sedikit Ia Keraskan Tapi Tiba-tiba Tercium Bau Aneh Seperti Bau Wangi Bunga Yang Tajam Entah Bunga Kantil Atau Melati Bawar Tidak Tau Bawar Mencoba Untuk Tidak Menggubris Dan Kembali Fokus Mendengarkan Acara Wayang Kulit Tapi Bau Itu Semakin Santer Dan Perlahan Bersamaan Dengan Bau Wangi Itu Bau Seperti Telur Busuk Tercium Busuk Sekali Bau Wangi Dan Bau Busuk Seakan Bersaing Untuk Menyiksa Hidungnya Lama Kelamaan Bawar Merasa Terganggu Juga Kecilkan Suara Radionya Lalu Terdengar Suara Lirih Seperti Perempuan Yang Tertawa Bawar Mencoba Memanggil Ibunya Tapi Tidak Terdengar Sautan Malah Suara Tertawa Lirih Dan Suara Siapan Anak Ayam Yang Kembali Terdengar Bawar Celingukan Ia akan Beranjak Bangun Tapi Rasanya Malas Sekali Namun Lama Kelamaan Suara Tertawa Itu Semakin Jelas Lirih Tapi Seolah Seperti Dekat Sekali Dengan Telinganya Bulut Tengkuk Bawar Mulai Meremang Matanya Liar Mengedari Setiap Sudut Ruang Tamunya Tidak Ada Siapa Siapa Bawar Berdiri Dan Mulai Berjalan Pelan Menuju Ke Pintu Depan Tiba Tiba Suara Benda Dibanting Dengan Keras Di Meja Kayu Sontak Bawar Memutar Tubuhnya Dan Melihat Ada Karung Kain Besar Teronggok Di Meja Kayunya Karung Itu Berwarna Takaruan Antara Hitam Dan Abu Abu Penuh Noda Tanah Dan Lumpur Sementara Yang Membuat Bawar Tergagap Dengan Mulut Menganga Adalah Sosok Yang Berdiri Di Belakang Karung Tersebut Sosok Perempuan Berambut Acak Acakan Seperti Dicukur Sembarangan Kasar Dan Kotor Berbau Sangit Perempuan Itu Berpakaian Seperti Gaun Panjang Berwarna Putih Lusuh Bernoda Coklat Hitam Dan Abu Abu Seperti Karung Yang Ada Di Depannya Dan Yang Paling Mengerikan Wajahnya Begitu Menyeramkan Wajahnya Sangat Pucat Berwarna Putih Seperti Tembok Yang Selesai Dikapur Tak Beralis Matanya Kecil Berwarna Hitam Kemerahan Melotot Seperti Mau Copot Sedangkan Mulutnya Menyeringai Memperlihatkan Barisan Giginya Yang Tidak Rata Namun Terlihat Tajam Berwarna Kuning Kecoklatan Dan Selalu Meneteskan Cairan Kental Berwarna Putih Kekuningan Berbau Sangat Busuk Dan Menjijikan Baur Terpaku Dengan Mata Melotot Bibirnya Terkatup Berat Kakinya Gemetar Hebat Keringat Dingin Mulai Bercucuran Tangan Kirinya Menunjuk Nunjuk Makhluk Tersebut Bibirnya Kemudian Terbuka Seolah Seperti Mau Berteriak Tapi Suaranya Seperti Terceki Tidak Bisa Keluar Kau Bilang Kau Mau Kawin Dengan Ku Asalkan Aku Bisa Membuat Mu Kaya Ini Ku Bawakan Uang Sekarung Seperti Maumu Kita Kawin Ujar Makhluk Itu Datar Suaranya Serah Kecil Seperti Suara Perempuan Yang Dicekik Namun Seolah Seperti Menggema Memenuhi Ruangan Di Sekitarannya Tidak Tidak Mau Jawab Bawa Terbata-bata Tubuhnya Gemetar Hebat Dan Tanpa Sadar Dia Mulai Terkencing Kau Sudah Mengucap Kata-kata Itu Tadi Siang Dan Aku Dengar Aku Dengar Dan Aku Juga Mau Kawin Dengan Ayo Ikut Aku Ini Uang Sekarung Ambillah Kau Akan Kaya Raya Ujar Makhluk Itu Sambil Terkikik Dan Menjulurkan Lidahnya Menjilati Bibirnya Yang Hitam Berleleran Cairan Kuning Gental Menjijikan Moh Moh Ucap Bawa Setengah Berteriak Mendadak Tentang Mendapat Kekuatan Dari Mana Tubuh Bawa Bisa Digerakkan Dan Kemudian Dia Mencoba Berbalik Akan Berlari Menuju Ke arah Pintu Akan Tetapi Makhluk Yang Mirip Kuntilanak Itu Tiba-tiba Menjambak Lalu Menarik Rambut Bawa Bawa Jatuh Terduduk Karena Tarikan Itu Sekaligus Terpleset Air Kencing Sendiri Sial Kutub Bawa Dalam Mati Kuntilanak Itu Mendadak Sudah Berdiri Tegak Di Hadapannya Sambil Membanggul Karung Di Pundak Ayo Ikut Kawin Denganku Teriak Sang Kuntilanak Sambil Menarik Tangan Bawa Dan Tertawa Cekikikan Bok Terbangun Karena Mendengar Suara Gaduh Ia pun Segera Keluar Tertati-tati Dari Dalam Kamarnya Dan Betapa Terkejutnya Ketika Dia Melihat Anaknya Terduduk Di Lantai Dan Tangannya Sedang Ditarik-tarik Oleh Sosok Kuntilanak Yang Membanggul Karung Besar Walah Lepas Bok Menolong Sambil Menangis Memeluk Bawar Dari Arah Belakang Menahan Sekuat Tenaga Agar Anaknya Tidak Ditarik Oleh Kuntilanak Itu Kuntilanak Itu Tetap Terus Menarik-narik Tangan Bawar Sambil Tertawa Cekikikan Tarik-menarik Terjadi Memperbutkan Tubuh Bawar Yang Sudah Kejer Ketakutan Bok Tenaga Untuk Menahan Tubuh Anaknya Bok Nah Tak Kuat Melawan Tenaga Makhluk Gaib Itu Dan Akhirnya Pelukannya Pun Terlepas Hingga Membuat Bawar Tersentak Dan Terseret Kuat Menuju Ke Pintu Depan Kuntilanak Itu Melayang Lalu Menembus Dinding Kayu Dan Bawar Menabrak Kuat Dinding Itu Bawar Tentu Saja Tidak Bisa Menembus Dinding Kembali Tubuh Bawar Terjengkang Jatuh Terlentang Kuntilanak Itu Kembali Datang Dan Menembus Dinding Lalu Menarik Kuat Kedua Kaki Bawar Dan Kembali Kedua Kaki Itu Menghantam Dinding Kayu Kejadian Itu Berlangsung Berulang Ulang Sampai Akhirnya Pergelangan Kaki Kiri Bawar Ditarik Sekuatnya Dan Kali Ini Kaki Itu Menghantam Kusen Pintu Dengan Sangat Kuat Suara Tulang Yang Patah Terdengar Jelas Bawar Menjerit Kesakitan Pergelangan Kakinya Patah Dan Bukan Itu Saja Tulang Keringnya Juga Retak Karena Tersentak Dan Juga Menghantam Pinggiran Kusen Cukup Keras Rumah Kayu Itu Sampai Bergetar Suara Jeritan Kesakitan Bawar Memecah Malam Sampai Terdengar Oleh Beberapa Peronda Termasuk Nardi Dan Juga Membangunkan Para Tetangga Tampak Beberapa Orang Keluar Rumah Dan Langsung Berlarian Menuju Ke Rumah Bawar Nardi Dan Para Peronda Lainnya Juga Berlari Cepat Untuk Menuju Kesana Di depan Rumah Bawar Para Warga Desa Itu Mendadak Berhenti Hampir Bersamaan Ya Di depan Mereka Kini Berdiri Melayang Sesosok Berambut Panjang Acak Berbaju Panjang Lusuh Dan Sedang Memanggul Dan Tersurut Sedikit Mundur Kala Melihat Pemandangan Yang Begitu Jelas Di depan Mereka Nardi Yang Baru Saja Tiba Berseru Kaget Kala Melihat Penampakan Itu Kuntilanak Seru Nardi Tertahan Lus Jangan Berisik Hardik Seorang Laki-laki Tua Yang Berdiri Di Tengah Para Warga Suaranya Pelan Namun Tegas Sejenak Para Warga Menepi Memberikan Sedikit Jalan Untuk Yang Juga Adalah Tetangga Bawar Tanpa Rasa Takut Berjalan Mendekati Sosok Kuntilanak Yang Masih Berdiri Diam Melayang Tak Bergembing Setelah Berjarak Beberapa Meter Laki-laki Tua Itu Mulai Bertanya Dengan Suara Yang Berwibawa Siapa Kamu Mengapa Kau Membuat Keributan Di Malam Buta Seperti Ini Sosok Kuntilanak Itu Menoleh Dan Berbalik Menatap Tajam Pada Badirun Orang Itu Sudah Berujar Mau Kawin Denganku Maka Akanku Bawa Dia Ke Rumahku Karena Aku Juga Mau Kawin Sama Dia Sosok Kuntilanak Sambil Tertawa Mengikik Panjang Mendirikan Bul Kudu Tidak Bisa Kalian Berbeda Alam Tidak Mungkin Seorang Manusia Bisa Kawin Dengan Jin Sepertimu Ayo Pulanglah Ketempat Asal Mu Jangan Lagi Mengganggu Kami Atau Aku Tidak Ragu Untuk Mengajarmu Ujar Badirun Mengancam Dijawab Dengan Suara Tawa Yang Terdengar Seperti Ringkikan Kuda Yang Begitu Menyeramkan Badirun Menatap Tajam Maluk Itu Kemudian Mendekapkan Tangan Kedadanya Lalu Mulutnya Mulai Berkomat Kamit Membacakan Doa Sosok Untilanak Malah Kembali Mengumandangkan Suara Tawanya Yang Melengking Membekakan Telinga Beberapa Warga Juga Ikut Berdoa Sebisanya Mengikuti Bacaan Ayat Suci Al-Quran Yang Terdengar Semakin Kuat Dari Mulut Badirun Kuntilanak Itu Tetap Tertawa Seolah Seperti Mengejek Dan Bahkan Mulai Melayang Pelan Menuju Ke Arah Para Warga Tanpa Terpengaruh Dengan Lantunan Bacaan Ayat Suci Dari Badirun Dan Juga Para Warga Badirun Melengkak Kaget Demi Melihat Kuntilanak Itu Justru Melayang Mendekatinya Badirun Dan Para Warga Semakin Keras Membacakan Ayat Suci Namun Ketika Para Warga Dan Badirun Tengah Membaca Doa Pengusir Setan Itu Tiba Tiba Terdengar Suara Menggeram Dari Balik Sebuah Polon Besar Diikuti Dengan Sesosok Bayangan Hitam Tinggi Besar Seperti Keluar Perlahan Begitu Saja Dari Kegelapan Tersebut Sambil Menggeram Dan Sesekali Mengeluarkan Suara Seperti Sapi Disembelih Di Selah Geramah Sesosok Bertubu Raksasa Setinggi 5 Meter Menampakkan Diri Membuat Para Warga Ketakutan Beberapa Warga Malah Berlari Terbirit Saking Takutnya Raksasa Itu Berkepala Botak Berkilat Wajahnya Kemerahan Dengan Tubuh Berwarna Gelap Yang Juga Berkilat Seolah Seperti Diolesi Minyak Dan Memakai Kain Berwarna Coklat Bermotif Seperti Kain Batik Yang Dililitkan Seperti Jari Lengkap Dengan Sabu Kulit Besar Berwarna Hitam Matanya Besar Melotot Dihiasi Alis Tebal Seperti Kelabang Hitam Memanjang Sampai Ketelinganya Yang Lebar Wajahnya Bulat Sempurna Ditumbuhi Berewok Lebat Dengan Hidung Besar Dan Bibir Yang Takala Besar Di Belakang Lehernya Nampak Gundukan Daging Seperti Punuk Giginya Tonggos Besar Besar Dan Sepasang Taring Lanci Berkilat Perutnya Gendut Bergelambir Menggantung Kakinya Gempal Dengan Telapak Kaki Lebar Dua Buah Binggel Atau Gelang Kaki Berwarna Kemasan Melingkari Pergelangan Daudaunan Kering Yang Terbakar Sosok Raksasa Itu Menatap Tajam Pada Mbak Dirun Yang Tercekat Dia Membisu Lidahnya Terasa Keluh Baru Kali Ini Seumur Hidupnya Mbak Dirun Melihat Sosok Penampakan Yang Sedemikian Dasyat Pandangan Raksasa Itu Lalu Beralih Pada Sosok Kuntilanak Yang Masih Melayang Tertawa Liri Di Hadapan Sang Raksasa Ditatapet Tajam Sosok Kuntilanak Itu Dan Tanpa Disangka Oleh Siapapun Tangan Raksasa Itu Bergerak Merai Menggenggam Tubuh Sang Kuntilanak Lalu Pelan-pelan Meremasnya Suara Jeritan Kuntilanak Itu Melengking Merobek Malam Menjelang Pagi Itu Raksasa Itu Meremas Tubuh Sosok Kuntilanak Sampai Hancur Lurus Seolah Seperti Debu Lalu Seakan Tidak Peduli Dengan Kehadiran Para Warga Desa Perlahan Raksasa Itu Kembali Bergerak Pelan Menuju Kegelapan Samping Rumah Bawor Dan Menghilang Tanpa Bekas Seperti Ditelan Malam Suasana Mendadak Sunyi Badirun Maupun Para Warga Masih Diem Melongos Seolah Seperti Anak Sapi Yang Melihat Reok Tidak Ada Yang Berani Berbicara Atau Bahkan Sekedar Berkasak Kusu Peristiwa Itu Sedemikian Dasyat Mengguncang Dan Membius Mereka Yang Melihatnya Sampai Beberapa Saat Kemudian Terdengarlah Suara Nardi Bawor Bawor Itu Masih Di Dalam Rumah Semuanya Tersentak Sadar Bahwa Bawor Dan Ibunya Masih Berada Di Dalam Rumah Lalu Tanpa Di Komando Mereka Semua Bergerak Memasuki Rumah Bawor Dan Melihat Bawor Terkapar Pingsan Bok Nah Mereka Semua Segera Mengangkat Tubuh Bawor Dan Mendudukkannya Di Atas Kursi Sementara Bok Nah Dibawa Masuk Ke Dalam Kamarnya Pergelangan Kaki Bawor Patah Bahkan Tampak Ada Luka Dengan Sedikit Pecahan Tulang Yang Mencuat Putih Tulang Keringnya Bengkak Membiru Dan Ada Sedikit Darah Merembes Setelah Bawor Dan Bok Nah Dirawat Semampunya Terdengar Suara Azan Subuh Mengalun Dari Masjid Desa Sebagian Warga Pun Bubar Untuk Melaksanakan Solat Subuh Sementara Beberapa Masih Tinggal Di Rumah Bawor Bawor Kemudian Sadar Dan Setelah Fikirannya Mulai Tenang Dengan Terbata Bata Dia Menceritakan Semua Yang Terjadi Ya Dia Menangis Menyesal Telah Bermulut Lajang Dan Bicara Sembarangan Hingga Akibatnya Dia Harus Menanggung Sial Dengan Kakinya Yang Patah Dia Tidak Mungkin Kembali Bekerja Dalam Beberapa Bulan Dan Untungnya Pak Haji Gandar Yang Memang Terkenal Dermawan Dan Juga Murah Hati Itu Bersedia Membantu Mengobatinya Dengan Membawanya Ke Rumah Sakit Atau Ke Alis Sangkal Putung Agar Kakinya Lekas Puli Setelah Menjelang Siang Semua Orang Bubar Dan Membiarkan Bawar Dan Bok Nah Beristirahat Mereka Juga Bersepakat Untuk Membantu Bawar Dan Bok Nah Dengan Cara Mencukupi Kebutuhan Sehari-harinya Sampai Dengan Bawar Sembuh Dan Bisa Bekerja Lagi Beberapa Bulan Kemudian Bawar Yang Sudah Mulai Mengangon Kambing Bersama Nardi Kakinya Sudah Mulai Sembuh Dan Sudah Bisa Berjalan Dengan Tongkat Kehidupannya Sudah Mulai Kembali Normal Meskipun Ada Sedikit Bekas Yang Ditinggalkan Dalam Peristiwa Tersebut Ya Bawar Kini Menjadi Sedikit Gagap Dan Tidak Lagi Banyak Bicara Dia Lebih Memilih Diam Dan Hanya Terus Bekerja Sekuat Tenaganya Untuk Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidup Bawar Menjadi Lebih Rajin Beribadah Dan Terkadang Dia Pun Suka Mengumandangkan Azan Di Masjid Desa Memang Suaranya Tidak Terlalu Bagus Bahkan Sedikit Sumbang Tapi Tak Apalah Yang Penting Semuanya Ikut Senang Kala Melihat Perubahan Sikap Dari Bawar Tapi Anehnya Sampai Bertahun Tahun Kemudian Peristiwa Itu Seolah Tenggelam Dan Tidak Ada Satupun Warga Yang Membahasnya Lagi Apalagi Mempertanyakan Soal Makhluk Rasasa Botak Makhluk Raksasa Tersebut Juga Seolah Seperti Ditelan Bumi Sampai Pada Hari Saat Warga Berkumpul Di Depan Masjid Bak Daisya Peristiwa Itu Kembali Diceritakan Oleh Nardi Yang Sudah Mulai Beranjak Tua Bawar Sudah Beristri Dan Pindah Ke Daerah Lain Sementara Mbok Nah Meninggal Dunia Beberapa Bulan Setelah Bawar Melangsungkan Pernikahannya Nardi Menceritakannya Sambil Beberapa Kali Menghela Nafas Dan Ketika Ada Yang Bertanya Tentang Siapakah Sebenarnya Makhluk Raksasa Itu Nardi Mendadak Bungkam Seribu Bahasa Dia Enggan Untuk Menjawab Meskipun Kami Sedikit Mendesak Dan Segera Pamit Pulang Dengan Berbagai Macam Alasan Lalu Sebenarnya Siapakah Makhluk Raksasa Itu Mengapa Bisa Tiba Tiba Muncul Dan Menyelamatkan Bawar Dan Apa Hubungan Makhluk Raksasa Itu Dengan Bawar Dan Lebih Jauh Lagi Mengapa Seluruh Warga Desa Yang Menjadi Saksi Mata Peristiwa Tersebut Tidak Ada Yang Mau Membahas Lagi Apakah Itu Semua Memang Tidak Pernah Terjadi Dan Hanya Karangan Nardi Saja Tapi Nardi Bukanlah Orang Yang Suka Membual Dan Mengubar Cerita Omong Kosong Banyak Sekali Pertanyaan Yang Menyumpal Di Benak Para Warga Entahlah Ada Beberapa Warga Juga Yang Berkata Jika Makhluk Raksasa Itu Adalah Jin Perewangan Dari Peninggalan Bapaknya Bawar Tapi Tidak Ada yang Tahu Lagi Karena Memang Tidak Pernah Ada Yang Mau Membahasnya Atau Menyelidikinya Lebih Dalam Semoga Kisah Ini Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semua Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Mas Haryo Sangat Menarik Jadi Apa Namanya Ini salah Satu Kisah Yang Easy Listening Tapi Horornya Dapet Misterinya Dapet Dan Juga Sarat Akan Pesan Moral Baik Pesan Pesan Moral Tentang Kehidupan Ataupun Juga Dalam Kita Berperilaku Berkata Kata Luar Biasa Kisahnya Dan Yang Paling Saya Cermati Disini Adalah Pesan Moral Bahwa Bahwasannya Seorang Bawor Ini Selalu Mengeluh Rata Mengutuki Bahkan Disini Mengutuki Nasibnya Yang Malang Tapi Di lain Sisi Dia juga Sebenarnya Saya suka Sama Sosok Bawor Ini Yang Sering Berhayal Menjadi Kaya Karena Hayalan Itu Sama Dengan Impian Tapi Tanpa Juga Harus Mengutuki Nasib Jadi Tetap Berusaha Tapi Disini Jadi Pelajaran Buat Dia Bahwa Berucap Itu Harus Berhati-hati Apalagi Sampai Ucapannya Terdengar Sama Sosok Kakak Kunti Yang Akhirnya Hampir Mengajak Dia Menikah Dikasih Uang Sekarung Tapi Nikah Sama Kakak Kunti Kan Aduh Gawang Dan Kisah 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 Mas Hario Dinegoro Wah Semangat Cocok Ini Saya tidak Terlalu Menggarap Jadi Pure Intinya Tulisannya Selalu Semangat Berkarya Mas Hario Ditunggu Selanjutnya Dan Semoga Teman-teman Juga Bisa Menikmatinya Merasa Terhibur Khususnya Para penikmat Pecinta Horor Lebih Khususnya Lagi Dari Para Subscriber Channel Elo Extreme Dan Untuk Diakhir Ini Memang Ini Bukan Misterius Maksudnya Bukan Gantung Menurut Saya Tapi Memang Tapi Kalau Dari Ini Saya Agak Setuju Mungkin Itu Jin Prewangan Menolong Si Bawar Tapi Entah Apapun Itu Warga Desa Sudah Tidak Mau Atau Bisa Jadi Danyang Apalah Tapi Pasti Hadiran Sosok Raksasa Itu Akhirnya Bisa Menolong Bawar Dari Jeratan Kuntilanak Yang Udah Ngebet Kawin Jadi Luar Biasa Kisahnya Dan Silahkan Buat Yang Punya Komentar Lain Tentang Kisah Barusan Silahkan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Ataupun Hanya Sekedar Saling Menyapain So Kami Akan Membalas Satu Per Satu Dan Buat Yang Suka Dengan Videonya Bisa Diklik Tombol Like Tombol Jempol Atau Bisa Juga Share Link Notifikasinya Loncengnya Agar Teman-teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten-konten Yang Akan Kami Upload Di Setiap Malam Channel Elo Extreme Kami Upload Di Setiap Malam Jam 7 Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Dan Buat Teman-teman Yang Mau Seperti Mas Haryo Silahkan Bisa Dikirimkan Kisahnya Apabila Ada Kisahnya Yang Diangkat Dari Kisah Nyata Yang Diangkat Dari Pengalaman Pribadi Bisa Dari Pengalaman Pribadi Itu Bisa Dari Diri Sendiri Ataupun Keluarga Ataupun Lingkungan Sekitar Jadi Apabila Berkenan Silahkan Bisa Dikirimkan Kisahnya Ke Nomor Telefon Yang Ada Di Bawah Sini Dan Dalam Bentuk Tulisan Boleh Dalam Bentuk Rekaman Audio Suara Boleh Senyamannya Teman-teman Aja Dan Buat Yang Sudah Mengirimkan Tapi Belum Dibawakan Kami Harap Mohon Bersabar Karena Memang Harus Melewati Proses Penggarapan Terlebih Dahulu Dan Di Akhir Kata Saya Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisahnya Tadi Barusan Ada Kata-kata Saya Salah Ataupun Ada Kata-kata Saya Mungkin Kurang Berkenan Di Saya Sukses Selalu Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh